Intro Seorang lansia lolos dari maut setelah ditolong warga keluar dari rumah yang terbakar di Tasik Malaya pada hari Sabtu. Ya, sementara di PD Aceh, dua penjaga toko bangunan yang sedang tidur terbangun lolos dari maut. Keduanya merasa kepanasan dan mendengar ledakan keras dari material bangunan yang terbakar. Warga kampung Sindinggurib, Kabupaten Tasik Malaya berjibaku memadamkan api yang membakar rumah milik warga lanjut usia pada Sabtu sore. Angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat melalap rumah milik korban. Saat api terlihat dari ruang dapur, dua pemilik rumah masih berada di dalam rumah. Warga yang melihat kemudian berlari dan mengevakuasi korban sehingga lolos dari maut. Ternyata si abah masih di dalam tadi. Tadi masih di dalam ketika apinya gede? Iya. Terus gimana di evakuasi warga? Di evakuasi langsung sama kata saya. Diselamatkan? Selamat, Alhamdulillah selamat. Berapa orang pengen di rumah ini? Itu dua orang. Kebakaran juga terjadi di toko bangunan di PD Aceh Sabtu pagi. Dua penjaga toko yang sedang tertidur langsung terbangun setelah merasa kepanasan. Keduanya juga mendengar suara ledakan keras yang diduga berasal dari ledakan kaleng cat dan tiller di area toko. Api berhasil dipadamkan pada Sabtu siang. Sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Saat terjadi kebakaran, petugas juga sempat kesulitan menyiram air ke lantai dua karena toko masih dalam kondisi tertutup. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!